Intro Oke, welcome back to my channel Aral Purnomo Hari ini kita di channel TikTok Nah ini this guy, namanya Dimas Dari TikTok, nyasar ke YouTube bro Baru nih anak baru Nah dia itu mau ngomong steak-steak dan lain-lain Dan juga hari ini kita steaknya dikasih sama temanku Dari Tenji Meat, kalian boleh ke Instagram mereka dan juga follow mereka Karena akan ada seru-seruan, kenapa? Tau apa? Siapapun yang menang, siapapun yang bagus akan mendapatkan Rip Eye Wagyu Marble 9 Wagyu bukan? Wahyu Nah gini Jadi dia ini nantangin, dia bilang mau masakin steak Tapi gue yang bawain steaknya, oke? Jadi kita mau masak silahkan Ajarkan saya, ajarkan para netizen Daging steak itu perbedaannya apa? Oke, jadi daging steak perbedaannya Pasti dari jenis potongan Disini kita ada Rip Eye Rip Eye itu dia karakteristiknya Lemaknya itu di Oh gitu? Tuh Kalau dia nggak ada lemak, gue baru lemak Ini lemak Kering, kering Ini udah gembul-gembul Tuh ini serat-seratnya banyak banget Terus yang ini Pikanya Kalau kalian tahu ini adalah Pikachu Bukan, ini pikanya Oke, oke Pikachu Pikachu Pikanya, pikanya Ini ratunya daging steak Terus kalau kingnya apa? Kingnya itu porterhouse Porterhouse Gak tahu, gue penting dagingnya enak Oke, siap Yang penting yang masak juga jatuh Nah ini kemudian Ini Karena baca Boneless 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 short ribs Karena baca Oke, oke, oke Oke, yang penting ini seratnya juga bagus guys Ini pasti melting di mulut kalian Jadi sebenarnya itu tentang melting aja ya Semua dan lain-lain Ini itu sebenarnya memberikan kualitas dari daging Bercak-bercak fat ini Fat is flavor Dagingnya lebih banyak fat seperti ini Lebih empuk Artinya tadi bilang si Jimas Melting Tiktoknya apa bro? Tiktoknya dims the meat guy Pokoknya kang daging Ngapain gue ada di rumah lo gitu? Karena Lo yang mau kesini tiba-tiba Lo enggak Tiba-tiba mau kesini Mau Masak steak Tapi cerita ini gue yang mau ngajarin ceritanya Ini tuh dia Sosokan doang sih gitu Sekarang kita masakan pikanya Ini ratu daging Pin of Steak Sebetulnya gue juga pernah buat video Yang viral banget di tiktok Karena Lo kenapa promosiin instagram lo? Tiktok 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 kenapa promosi diri sendiri? Karena memang pikanya ini Berarti banget buat gue chef Soalnya nih video ini Pertama kali yang bikin gue serius Nge-content di tiktok Videonya tuh hampir hit 1 juta Lebih Views Di postingan pertama gue Tepuk Pake steak mahal-mahhal 1 juta view Gue aja indomie 8 juta Oke siap ampun Ini up for plus Karena udah terkenal guys Kalo gue kan siapa gue kan Oke jadi kita kan mau bumuin dulu Tapi sebelum bumuin Pastinya kan kita keringin dulu Jadi biar dia tuh lebih crispy Terus bumbunya lebih menyerap Gitu Pake tisu kasar Kita gini-ginin aja Cukup Udah kering Baru kita bisa bumbuin Masih frozen? Masih frozen tapi gak apa Soalnya kalo dia tengahnya tuh masih agak-agak beku Kita bisa dapetin ting yang sempurna Kenapa gue juga suka steak? Karena dia tuh misterius Dia kayak cewek Karena kita tuh gak pernah tau Dia tuh bakal pink Bakal merah Apa bakal coba Amatir Kenapa gitu? Hehehe Harusnya yang masak tau Amatir Oh Gue sering masak steak Ini kan penjelasin supaya kalian ngerti gitu Perfect pink dan lain-lain Kalo udah di mata kita ada yang berbeda Dan lain-lain Kenapa kalo steak frozen bisa? Bisa dimasak Tetapi berbeda There's a bull point Jadi makannya itu nanti Tengah itu segitu diberair Tapi it's okay Ada tricksnya Oke Oke jadi ini lagi di pre-heat Kita bumbuinnya Pake kosep solop Gak pake garam dapur Kenapa? Kayak keliatan nih teksturnya tuh Kosher salt itu apa? Kosher salt itu tuh apa ya? Dia kayak garam kasar Kayak beda sih kalo di pasar Garam kasar kan gede tuh dia Terus asin banget Kosher salt itu Kayak garam kasar sih Ya pokoknya dari laut lah Memang semua garam dari laut Betul Cuman yang ada yang lebih halus sama ini For seasoning Betul Ini kenapa? Supaya nanti gak terlalu asin Oh iya sih Dia gak terlalu asin Sama menambahkan nice and crust Betul Pennya ini pen mahal ini? Eh Mahal? Gak juga sih Ini juga gue beli dari mana nih? Dari paksa tuh Berapa? Ini gue beli 300 ribu Tuh Harusnya yang asin tuh 1 jutaan Ya ini gak asin gak paham sih Ini but it's good Kenapa kalo ada pen seperti ini Cast iron Karena menambahkan Crush yang berbeda Dan juga Rasa yang berbeda Ini btw otomatis guys Jadi gue juga gak tau pas beli ini Gue gak tau nih ada fitur kayak gini Sombo Nebak pikiran gue loh Tis gitu kan Nih lanjut Gue lanjutin Sekarang bubunya kita pake lada hitam Tapi kalo bisa lada hitam yang kasar Terus kita geram jadi biar biar fresh Kenapa nih? Chef Arnold Tiba-tiba nyasar di tiktok Padahal udah terkenal di youtube Dijedi jualnya masterchef Artis lah Tiktok kan Receh banget tuh chef Dan followersnya juga Ngelebihin gue Kalian lihat deh sekarang Udah centang biru udah segitu ya Kok ngelarangin loh pertanyaannya Kok ngelarang saya mau bersosial Kan udah artis Terus kenapa? Gue udah dibilang artis beda lagi Masuk TV Oh kayak masuk TV Tapi emang kenapa? Oh Orang-orang di tiktok bapak Ini pertanyaannya kenapa? Iya kan? Kenapa kok ngereceh di tiktok? Karena tiktok digunakan untuk Ngereceh Oh Berarti memang orangnya pada dasarnya Receh berarti ya Udah ini udah mulai berasap nih Apinya dikecilin You have to control the temperature It's important ya Oke sekarang ini udah panas pannya Kita masuk minyak Ingat minyaknya kalo pake olive oil Jangan yang virgin Kita pake yang extra light Jadi biar Samparan panasnya tuh nyampe Kenapa gak boleh pake yang perawan? Karena yang perawan itu Tidak sepanas yang Bukan perawan Jangan tunjukin brand Oh iya gak boleh Bukan Karena ini Molecules dari virgin olive oil Pemerasan yang pertama itu sangat Apa namanya sensitif Dengan heat Setiap minyak itu bisa kebakar Bisa burn Kalau burn Kelasannya gak enak Dan Akan Pahit Dan juga It's not good for your health Cara tau panas gimana? Wih gila Hahaha Udah siap Udah smokey sedikit Oke Ini kita kayak gini Cara masukinnya Santai aja gak usah takut Jangan dilempar ke Belakang Sorry Harus dari atas Nah Kenapa Ini dulu tuh Dengarkan suaranya kan Ya sound effect Ini lemaknya nih Golden Crispy and Vanillation Yang ini Aduh Karena ini lemaknya di atas Kita taruhnya tuh lemaknya dulu Ini Puter ini Hmm Supaya lemaknya semua itu nanti Season ke semua pan Karena lemak Wagyu Dan juga lemak daging lain-lain itu Memiliki rasa yang berbeda-beda Hmm Gitu So far Memasak steak Stepsnya Bener guys Yes Oke Kita balik Lihat pinggirannya Wuh Ini cantik guys Ini cantik ini Gini Sebagai cowok ya Memasak steak segini tebel Itu tuh Kalau misalnya dari poinnya Dia kan cewe kan Kalau masak steak segini tebel Dan lu masaknya yang bener dan lainnya Itu adalah sesuatu kayak kepuasa gitu You tame the beast Oh iya Iya Oke bener lah Apalagi badan kita Ini maco banget Maco Masak harus steak Bajinya juga hitam Karena memang gua tuh Lukanya tuh yang Tebel-tebel Tidak dark Makanya kok aku juga hitam Tuh Turhat ya Turhat Gak ada salahnya untuk begini Ya dianggap Dicek Oke Gituin lagi ya Gak ada salahnya Karena orang bilang Jangan dibalik-balik dan lain-lain Itu oke Lu mau balik lamanya Itu oke Dan juga kenapa kalo lebih balik di oil Dan lain-lain Supaya mendapatkan Mild reaction Oh Oke oke Kalau tadi lu bilang Steaknya itu Kalau dibilang Ini sedikit frozen Dingin dan lain-lain Nah Masaknya itu tadi kan udah panas Iya kan Temperaturnya diturunin Tapi kita slowly masak Satu permukaan Gak terlalu panas Jadi slowly defrosting Oh Kalo lu semua panas Sampingnya gosong Sampingnya gosong Sampingnya gosong Tengahnya masih Masih roll Oke Nah gitu Ini makanya apinya tadi dikecilin dikit gitu ya Sekarang dinaikin Dan kita lihat Tuh Wah Kenapa gue yang masak Lu yang masak Oh iya Oke Ini kita kan Kita maunya itu medium rare ya Siap ya Medium-medium rare top Oke Jadi kita pencet-pencet Ini biar tau nih Jadi tekniknya nih Kalian kayak gini Kalo mau medium rare Kalian tekan ini kalian Kalian tekan Kalo empuknya udah sama Berarti dia udah selesai Udah medium rare Jadi ini apa sih? Itu teknik gue sih Ini sih udah selesai sih harusnya Oke Coba When you see meat lagi Jutunya seperti ini Dan juga udah mulai ngeluarin seperti ini It's medium rare Berarti udah medium rare ya Selesai Tapi kita mau masak lagi sampingnya ya Oke Oke Dan karena kita masaknya satu sisi seperti itu Dan lain-lain Jangan pegang gini Jangan pegangin disini Nah ini masih besar Belum Masih belum Masih belum Masih jauh You got me? Oh oke Dinginnya ya Jadi masih belum So what you do Di rest Oke Oke Ini tips juga sih Biar kalian juga lebih muda Masak steak di rumah Ya siapa ya? Jadi kalo kalian tuh Mau dapet sink dalam Usahain tuh minimal 2 cm sih Minimal 2 cm kan? Tebelnya ya Tebelnya ya? Nah gompet lo harus tebel Tuh Tuh Lo makan steak Percuma Kalian oke nih lo tau 2 cm tapi gak bisa beli sama aja siapa ya? Sama aja Sama juga Boong Boong Oke Hmm Gue lihat Dingin Jadi semi crackling Oh Pakai fatnya sendiri Tuh Wow Tuh Oh Wah ini cantik banget Dingin Belajar baru ya Iya 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 Ini cantik banget sih Asli Gue biasanya pake butter sih memang sih Tapi kalo misalnya gini beda lagi Lebih gurih Lebih gurih jatuhnya Nah Karena pake fatnya sendiri Yang sudah terkena emangisasi Oh Oke I think it's done Oke Gatau gak? You think it's done? Gosong Oh gak? Ini bukan gosong ya Pak Teh Ini tuh Ya saya tau Negerian gak tau Kan gue kajarin Oh iya oke Ini bukan gosong Ini adalah Golden Crispy And delicious 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 Ini namanya flavor Maled reaction Marnanya coklat Ya Nah Oh Nah habis itu udah resting Resting Kenapa resting? Biar dia relax Karena kan tadi kan dimasakkan Dia stress bagiannya guys Kalian kalo misalkan juga ditekan Karena orang gak ngerti Oh iya Jadi bahasanya? Bahasanya kayak gini Oke Resting adalah istirahat Oke Kamu keluar lari-lari Panas-panas Pusi-pusi Kamu perlu istirahat Supaya gak stress Ya kan? Daging tadi kan dingin Dipolak-balik Diaduk Di mandi kan stress Kena panas Relax dulu Seperti kita Oke Ya kan? Jadi harus direstrikan Karena apa? Supaya muscle-nya relax Dan juice-nya itu kembali lagi ke tengah Kalo lu potong Yang se... Apa namanya? Celah Dimana Mereka kan muter Energi panas juga Kalo lu potong Berarti ini udah dingin Jadi juice-nya keluar ke situ Sayang gitu ya Sayang sekali Abis itu gue akan masak Bumbu-bumbu Dia gak bisa makan telur Gue gak masakan telur guys Btw Bisa ke rumah sakit Bukan alergi ya Tapi gue bener-bener Enak Semen telur Ngatau-ngatau Ngomong gitu di depannya Endok master Abis itu gue juga pernah ngebelin mangkokku Cuma gue makan endoknya guys Oke Ini karena dikasih sama Setelah bonnet short trip semangat yang bibit Jadi gue akan masak ini Sausnya pakai Kuning telur Hmm Mampus Kuning telur Taruh Taruh disini Ya Lu nge-gym? Nge-gym? Cuma karena Corona Ya Udah nge-gym Jadi gulis lagi Jadi gulis lagi Sekarang street workout aja Street workout Yes, palestinic Palestinic ya Oke, boleh diambilin tolong sausnya dulu Oke Nah Tuan yang disini Pelan-pelan dong Pecahan dog food Hahaha Oke Pelan-pelan Oke, siap Nah Full, full, full Gila-gila Sampai tenggelam pokoknya ya Sampai tenggelam ya Stop Full in Siap Tips and tricks Mau apa nih Sudah, oke Kalian bisa lihat ini Keserap kan di atas Nah, kalau keserap Ini lihat mediums Keserap Ya kan? Otomatis Nanti kuning telurnya ini akan terkutup dengan soy Oke Kita tunjukkan mas Selama berapa lama nih? Selama berapa lama? Pertanyaannya sangat bagus Setengah jam 15 menit Cukup Kalau bisa kalian gak bisa Gak ada ini Gak ada ini kalian bisa pakai mirin Pakai sos-sos dan air saja Cukup, oke kita bersihin dulu ya Oke Di rapi dulu ya Oke, oke, oke Habis itu ya Sausnya kedua ini dengan daging mahal Kita akan ambil air Daging mahal Daging mahal Ini konten saya yang paling mahal Harus mahal-mahal semua nih Kalau sama siapa lo Enggak juga Harus saya masak indomie Lebih yang mahal Indomie pakai kafir kan ya Kalau itu pernah ya Itu kan gimana? Enggak Aku pakai jamur Kok pakai jamur? Habis itu ya Sausnya lagi tadi Setelah ini Oke, itu akhirnya kita garis Sudah selesai Ini bawahnya juga kuras Oke Ya Dagingnya sudah kita res Benar? Benar Wow Ini masaknya bentar doang ya? Bentar saja gak usah lama Seti detik kan gak usah ya Enggak harus Ini bisa seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Oke, ini gak usah pakai telur kan? Gak usah pakai telur Nanti telurnya enak Tapi nanti ada yang lebih enak lagi Makan aja Coba ya guys Ini pakai beras Jepang ya? Iya Ini beras Jepang ya? Ini beras Jepang ya? Hmm Hmm Enak ya? Setiap daging itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Paham? Ya ini gue bikin rice bowl Tapi Kita Lightly Season nasinya aja Oke Rice vinegar dan lain-lain Biasanya pakai apa? Untuk Minta sendok lagi dong, sorry Oke, sendok lagi Kalau membuat sushi Rice biasanya kan pakai vinegar dan juga pakai gula Dan juga miris sedikit kan? Di sini gue cuma pakai rice vinegar sedikit aja Sudah 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 habis itu ini Di Di aduk-aduk Supaya apa? Nggak enak Oh Ini gue masaknya pas kan ya? Nggak kelembekan kan? Kekerasan sih Kekerasan? Iya Gue suka yang aldente gitu sih Tidak aldente kan? Setengah matang Pokoknya itu gue suka Siapa yang makan nasi aldente? Gue doang guys Gue suka makanan yang dingin Hah? Ini kalo bisa dikasih as batu Waduh enak tuh Pernah nggak? Lu sedius? Iya, cobain aja Pokoknya nasi dingin tuh The best as Uncle Roger be upset No, no, no 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 Kan biar viral Kenapa lu upset Uncle Roger Rice with ice? No nice Nggak tau Uncle Roger Nggak tau Uncle Roger? Nggak tau Nggak tau Uncle Roger? Nggak tau Nggak tau Aduh Uncle Roger upset Uncle Roger upset ya Uncle Roger so upset You know? You know not you eat rice with ice Oke jadi kayak gini nih Mendiri kan? Seplongin aja Nggak usah lama-lama This is how we cook our meat Ini BTW kita nggak ada Bumbuin pakai garam atau apa lagi ya? Nggak ada Kan tadi bumbunya udah beli Ngapain bikin kalau udah jadi Sometimes the simplest thing Is the best Alhamdulillah Sebuah kuas ya Sebuah kuas ya Sebuah kuas Lu pernah makan daging mentah kayak gini? Eh.. Belum Tapi Seriusan tadi tuh Lu nggak pernah makan tartar gitu? Belum, belum, belum Belum sampai Selalu pakai telor Selalu pakai telor kan Telor kan Namanya sepoki-sepokinya kan Oke telornya boleh dikeluarkan Telornya? Ayo Wow Jika kalian bisa lihat Telurnya lebih Warnanya lebih gelap Itu kan? Sudah termarinasi Oke, apakah safe untuk Memakan telor seperti ini? Yang pertama, yes Kalau bisa telor berkualitas Kedua, karena telornya ini dengan proses curing Dicured Ya Jadi otomatis itu tuh Salt dan lain-lain itu telah Membunuh bakteri-bakteri tersebut Jadi aman ya Aman Dan enak pastinya Tapi gue nggak usah makan ya Intinya sih Yaudah nggak apa-apa Nggak apa-apa Lu tadi mau bikin Tapi kan awalnya mau bikin telur ini Iya sih Cuma kan buat cocolan doang Buat cocolan Oke, buat cocolan gue bikinin ya Gue bikinin ya buat cocolan Coba deh Ini perdana deh Oke Gue nggak tahu bakal efek antara gimana guys Itu deh Gue udah nggak pernah makan telur dari SD kali ya Itu udah beberapa tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Kecuali martabak telur gue makan aneh nggak? Tadak-tadak ketawa kan? Nah ini kasih garam sedikit Nah ini kita udah selesai ya Wah, cakep bro Gemes nggak nih? Oke, lu nggak makan telur ya? Tapi gue bikinin saus telur mau Boleh Boleh ya? Tapi, wait Tapi karena Hari ini disponsori oleh Teddy Mitch Kita banyak sekali unlimited meat Kalian bisa cek langsung ke Instagramnya mereka Thank you meat Supaya kalian bisa dapat nanti Wagyu Marble 9 gratis Caranya apa? Tinggal full klik di link Below ini Tadak-tadak Oke, cara bikin sausnya Kalau kalian penasaran seperti ini Ini pertama kali ya berarti ya? Pertama kali Perdana Tanya di channel Chap Arnold Makan kuning telur yang dicut Wow Doain saya guys Semoga Itu apa-apa Nah, pakai black pepper Nah, ini dicelupin seperti ini Nah, kita bikin bro top Ini di bro top juga Nah, kita taruh sini Ya kan? Masih pink-pink gitu dagingnya Jadi kalau memasak daging itu sebenarnya memiliki banyak fungsi dan juga cara ya Dan juga setiap cut itu treatmentnya juga berbeda-beda Nah, udah Seperti ini ya Siap Siap ya, lu siap ya Nah, oke ini Sudah, silahkan Di cocol, di pecah-pecah Di Sabtu Yusi Semoga Tidak kena apa-apa ya guys Sumpah, gue tidak pernah makan telur dari ASD Dan ini pernah makan kali ini Lu jangan bikin telurnya Lu bikin dagingnya aja Oke, siap Oke, gue merang deh makannya deh Ini di atur dulu nih Iya, di pecah-pecah Oh enggak, gini ya Lu ambil ini, lu pecah-pecah dagingnya sama ini Oke Ya Ya Dan harusnya ini benar-benar kayak nanti Dagingnya dilumuri kan? Oke Nah, oke Bukan telurnya Bukan telur, sois-sois sudah Oke, siap Momen off terus Ciji Enak Amis Oh my god, memuntah Gila, terlihat enak banget Hmm 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 Pokoknya gitu, kalau makan dagingnya enak Kita enggak bisa ngomong Amis Enak 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 Enggak, jujur Jujur Serius? Apakah saya telah menjadi seperti dokter psikologi buat kamu? Belum Belum Mungkin kalau digoreng gue enggak akan makan guys Cuma ini treatmentnya karena tadi pakai apa? Sois Bukan sois Apa namanya tadi? Tosuyu Which is apa namanya? Soy salt, mirin, dan dashi Ya Dari ini ya Oke, kalau misalnya ini mau beli Silahkan beli yang modelnya seperti ini Kalau ini apa? Dari Yama Memori Watashiwa Ado Deska Monde Endospoon Mantap Hahaha Mantap guys Oke, yaudah 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 selesai Oke, gue lanjutin ini, lu lanjutin masak itu, oke? Oke 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 Sekarang kita akan masuk proses basting Basting? Ya, tadi enggak, kenal aja Kenal Basting Basting adalah? Proses penyereman butter Apa ya? Basting apa sih, Chef? Benarnya Basting itu meng-covernya dengan butter ya? Dimandiin ya, butter Dimandiin gitu kan? Siap Masaknya ya, boom gitu Sip Boom, boom Oh yeah Gila Lu pernah makan steak pakai jeruk nipis ya? Belum Nanti bedai Cuma pakai jeruk nipis doang Bedai Pakai jeruk nipis Itu enggak merusak rasa bedanya Hah? Enggak akan merusak rasa bedanya Enggak Si dagingnya Pakai lama banget masaknya tadi ya Hehehe Gue aku ini pro banget Tentang steak Gue dari tadi itu kelihatan Gini Karena dagingnya tebel Oke Kita ngomong langsung quick Tips and tips ya Daging tebel kita masak di luar Daging tebel Tengahnya itu masih frozen Nah makanya tadi jusnya semua keluar kemana-mana Kita biarkan rest supaya dagingnya ini defrost Tapi masih rare banget ya Jadi kita stir lagi Kalau terlalu lama nanti ini akan terlalu hitup terlalu gelap Oke Keluarnya akan Keras Keras dan pahit Ya Oke Kalau ini tadi Masa dibakar aja Kocok macem-macem Ini Wagyu 9 plus Wagyu 9 plus guys Mahal nih Rip eye Best part yang mana kalau misalnya lu bener-bener meat guys Gue sih The best part dari rip eye itu mana? Dari rip eye Yang ada ininya sih nih Hah? Yang ada lemaknya yang di tengah nih Salah Jawaban kedua ya bes The best best part kalau makan rip eye The best part Ya Tinggirannya Rip capnya Bagian luarnya ini Super juicy and tender Oke Oke Gue akan potong ya Yes Oke Abis itu Oke Abis itu Kita bagi lagi Like subscribe carapmu dims demiga thank you udah kita bikin kotor dapur kau Thank you juga seh Dan juga thank you kepada tangi meat Thank you tangi meat This is how we cook our pie Simple and delicious Karena apa Dagingnya sendiri udah a lot of quality A lot of flavor Jadi gak perlu bumbu yang banyak Gak perlu Butter pun juga gak perlu tadi Gak perlu Kalau misalnya kamu mau kayak gitu ya Terserah carapmu Is your daging Carapmu guys Like subscribe carapmu Tuh Aduh 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 Aduh